Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys, selamat datang kembali di Agra'an Channel Oke, hari ini kita akan menjelaskan material kita di Morphosyntex Mulai dengan Nisa Oke, saya Nisa Safira Dan saya akan menjelaskan proses word formation Dan saya, Nada Ongya Petri Saya akan menjelaskan proses word formation Terima kasih Jadi, nama saya dan teman saya Kita akan menjelaskan tentang Blending Jadi, proses word formation kita akan menjelaskan Terima kasih Dan nama saya dan Dan nama saya dan Kita akan menjelaskan tentang Comfonding Words Terima kasih Nes 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 Oke, nes 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 Membentukkan katanya itu ada dengan cara menggabungkan, meminjam dari bahasa lain, bahkan ada yang meminjam dari bahasa lain nih, sehingga merubah bentuk kata dari kata asalnya. Oh kayak adaptasi kata juga ya. Jadi sebenarnya sebuah kata itu bukan murni dari negara ini, bukan dari negara ini, tapi juga bisa meminjam dari negara yang lain, seperti itu. Nah itu yang akan kita bahas dalam word formation process. Teman saya di samping ini akan menjelaskan tipe-tipe dari word formation process. Oke silahkan ada. Jadi tipe-tipe word formation process itu, yang sudah saya catat ada tujuh guys. Yang pertama itu guys ada borrowing, seperti yang dikatakan Nisa tadi, borrowing itu meminjam mengadaptasi suatu kata dari bahasa lain. Contohnya nih guys, dalam bahasa Inggris itu sofa. Nah sofa itu guys dari bahasa Arab guys, sebenarnya sofa. Terus dipakai di bahasa Indonesia. Jadi sofa itu seperti yang kalian lihat di rumah, di ruang tamu biasanya guys, buat duduk guys. Yang kedua adalah compounding. Compounding itu adalah proses mengcombine dua kata dalam satu kata yang baru. Misalnya nih guys, ada wall plus paper. Jadinya wall paper yang lain disini guys. Jadi wall paper guys. Terus yang ketiga ada clipping. Clipping itu adalah menghilangkan say label. Contoh katanya guys, biar langsung paham. Jadi clipping itu contohnya misalnya nih ada kata brother. Terus kita jadikan bro. Nah itu contoh dari clipping guys. Terus yang keempat ada conversion. Conversion itu guys adalah changing the function of words. Misalnya nih guys, contoh dari conversion itu adalah vacation, jadi vacationing. To print out menjadi print out. Dari verb diubah ke noun gitu guys. Itu contoh dari conversion. Yang kelima ada coinage. Langsung contoh ya guys. Jadi coinage itu adalah kosa kata yang baru kita dengar dan baru-baru saja muncul. Kayak aspirin. Aspirin itu adalah obat. Fosselin, handboard yang sehari-hari kita pakai. Terus ada dan lain-lain. Dan yang ke tujuh, yang keenam sorry ada derivation. Derivation itu contohnya adalah yang menggunakan kata awalan. Misalnya nih, unmiss, pre, full. Contohnya langsung. Misalnya untuk an, unhealthy. Habis itu miss, misunderstanding. Pre, pre-wedding. Habis itu full, beautiful. Dari kata beauty. Ish, selfish dari kata self. Habis itu ada next, blendiness. Terus, contoh yang next ada blending. Ini contoh terakhir guys. Blending itu adalah ngeblend. Ngeblend tau kan guys, ngeblend. Contohnya adalah, misalnya nih, ada breakfast plus lunch. Jadi, brunch. Habis itu ada motor plus hotel, jadi motel. Singkatan guys. Habis itu, information plus entertainment. Jadi apa? Tebak. Ya, tidak ketau. Entertainment. Ya, saya tidak ketau. Oke, thanks guys. Oke. Nah, jadi itulah berikut tadi adalah penjelasan tentang awalan nih kita pengantar tentang apa itu word formation process. Jadi yang dijelaskan tadi adalah tipe-tipenya ya ngeblend. Tipe. Tipe-tipe-tipenya dari word formation process. Nah, nanti detailnya akan dijelaskan sama teman-teman kita. Bener? Iya, yang menunggu juga kan guys. Mereka lagi nunggu tuh. Oke teman-teman. Dadah. Oke, dadah. Hello guys. Here with us, we are going to explain about company word. Do you know what is company word? I don't know what is company word. Oke, so let me explain what is company word. Company word is word formation process. In which two or more black themes are combined into a new single word. For example like blue and bird. We combine it into one word. It becomes blue bird. Company word may be written as one word. And also may be written as two words. As word for example blue and bird. We combine it into a new single word. But we give a space between them. Blue bird. Blue bird. And then you have to remember that company word have maybe have propositional meaning or non-compositional meaning. Compositional meaning it means that the meaning of the new word. Can be determined by seeing the meaning of the part. For example blue. Blue it means biru. And bird it means guru. So blue bird is a kind of bird that has a blue color. And then non-compositional word. It means that the meaning of the new word. It cannot be determined by seeing the meaning of the part. For example like brotherhood. Brother and hood. Brother means saudara laki-laki. And hood means atap. If you combine it and combine them into word words. It becomes brotherhood. But the meaning is not saudara atap. But the meaning is persaudaraan. That's. And now. General, do you know what the types of company words? How many types? I think there is three types in company words. First is closed form. So I would explain about type of company words. Okay guys. There is three types in company words. First is closed form. So jati di dalam closed form ini. Bentuknya itu menggabungkan satu kata perkataan lain. Jadi satu kata yang pasti. Yang mana memiliki sebuah akri yang lalu. Contohnya adalah fire. Dan yang di ingat dalam closed form ini. Dan kata yang baru itu tidak adabang cinya. Jadi contohnya adalah fire plus firefly. jadi kalau kita artikan firefly tanpa spasi firefly itu artinya adalah kunang-kunang selanjutnya bentuk kedua adalah open port nah yang kedua ini sama menggabungkan kedua kata menjadi satu-dua kata yang memiliki arti dan bedanya disini menggabungkannya itu menggunakan spasi-spasi contohnya itu adalah ice dan krim ice-spasi krim nah kita tahu ice-spasi krim itu pasti sudah ice cream yang memiliki arti yang baru ketika digabungkan yang terakhir adalah dipo yang terakhir adalah hai hai atau menggunakan penghubung nah dalam bentuk tersebut terakhir kata-kata ini kita menggunakannya menggabungkan kata-kata itu menggunakan penghubungan dalam kata-kata yang digabungkan tidak bisa lebih dari dua contohnya adalah mother-in-law nah kalau menggunakan penulisan mother-in-law mother-strip-in-strip-in-law nah kalau kita artikan dalam kompending kompending works jadi kata-katanya ini menjadi ibu mertua nah dia memiliki arti yang baru dan seperti itulah untuk dalam jiri-jiri dalam kompending kompending work so that's for us I think it's enough and we'll continue to the next material video that we are that are going to explain by like our fans thank you